Hai guys welcome to my channel ayuni daily Hai guys di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian 7 tempat di Hongkong yang bagus banget recommend banget buat kamu singgahi pokoknya wajib buat kamu singgahi ketika kamu liburan di Hongkong nah mau tahu apa aja gimana aja ya langsung aja ya kita bahas satu-satu yang pertama Disneyland nah Disneyland ini tiketnya agak mahal ya cuma ini wahana yang paling terkenal di Hongkong banyak sekali orang Hongkong yang setiap liburan itu kesini nah ini ya tampilannya Disneyland bagus banget kan Istana Disneynya untuk lebih jelasnya tiket dan lebih lengkapnya aku bakalan bahas tiket rute dan detailnya di video aku yang selanjutnya Oh ya harga tiket Disney sekarang ini 638 ya tapi kalau pas promo bisa kurang dari 400 atau beli dua dapat satu nah yang kedua ini Ocean Park Ocean Park ini wahana bermainnya kalau di Indonesia itu mungkin hampir sama kayak taman ini ya ini juga ada pemandangan underwater nya yang di bawah air gitu terus kalau ulang tahun datang ke Ocean itu gratis tiketnya sekitar 400 lebih sampai 500 lebih murah di Indonesia yang ketiga kincir angin di sentral bagus banget kan pemandangannya ada lampu-lampunya gitu kalau malem ini pas aku kesana pas nggak buka ya jadi mati lampunya tuh kan bagus kan pemandangannya kincir anginnya itu gede banget nah selain kincir angin di sentral ini juga ada the peak ya ini itu puncak yang tinggi gitu terus nanti kita bisa lihat dari situ itu seluruh Hongkong bisa kelihatan dari situ terus ada love love nya gitu bisa buat foto-foto nah yang keempat itu patung Buddha di tongcong ingatkan film kerasakti itu tuh yang dia terbang terbang di atas patung Buddha yang besar banget gitu nah ini dia ini patung yang di real life nya ya ini patungnya buat shooting kerasakti itu ini itu tinggi banget ya kita kalau mau ke atas itu harus lewatin beberapa anak tangga kalau nggak salah 88 atau berapa gitu aku nggak ngitung yang kelima itu Victoria Park ini itu pusatnya kota ya di Hongkong ini namanya daerahnya itu namanya koswebe tempat liburan kami para BMI itu banyak sekali ya para cece yang libur disini terus yang keenam itu Jimda Choi ya 1881 disini itu bagus banget pemandangannya ini banyak orang-orang Hongkong yang menikah terus foto-foto di sini di sini di sini di sini temanya itu ganti-ganti ya kadang kalau Christmas ya ini Christmas terus Halloween Halloween nah selain di 1881 juga ada jam besar ya di deket Star Ferry terus juga ada patung replika Bruce Lee yang itu ya terus yang ketujuh itu Diamond Hill ya Nanlian Garden itu di Diamond Hill ini itu bagus banget pemandangannya itu masih kayak menyatu dengan alam gitu banyak pohon ada ikan pokoknya bagus banget deh pemandangannya segar ditambah juga bangunannya itu ada kayak bangunan zaman dahulu gitu sekian ya thanks for watching jangan lupa subscribe aktifin loncengnya itu dia 7 tempat yang wajib kamu segini saat digunakan di Hongkong happy watching eehm tangan